Salah satu ruang kelas 8 SMPN 3 Aranyo di desa Benuariam kecamatan Aranyo sudah ditutup hampir setahun dan tak dimanfaatkan lagi sebagai ruang belajar Dikarenakan dua bagian keramik jebol sedangkan lantai dalam keadaan bergerak Demikian pula satu kelas lainnya, lantai ruangan bergerak jika dihentakan sehingga menimbulkan kekhawatiran dari para guru maupun siswa Dari dua ruang belajar tidak difungsikan sampai adanya perbaikan Dari empat ruang belajar, satu laboratorium dan satu perpustakaan, dua ruangan sudah tak aman difungsikan sehingga ruang laboratorium dialihfungsikan sebagai ruang belajar Konstruksi lantai yang menggunakan panggung, kondisinya saat ini dinilai sudah tak mampu menahan beban cor dan keramik sehingga rawan ambruk Menurut staf tata usaha SMPN 3 Aranyo, persoalan itu sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bancar dan kemungkinan akan dilakukan renovasi tahun 2023 Agak marah ini mungkin dua kelas dan itu purpose juga memang ada terasnya Gak marah ini mungkin kerusakannya itu mulai dari 2020 Sudah dilaporkan ke Dinas? Sudah sama Ibu sekolah Rencananya ada bayang-bayangan untuk rehab total mungkin itu 2023 ini Rencananya Rencananya ya? Mungkin telurnya ada Di ketawi SMPN 3 Aranyo termasuk sekolah favorit dan keberadaannya cukup strategis karena daya tampung siswanya Meliputi lima desa di sekitar Waduk Riam Kanan, Nyanyi Desa Benwariam, Artain, Ampuai, Kalaan, dan Paau Taridasi Tompuluta TV Martapura